Halo guys, balik lagi di Youtube Lokomedia Dalam video kali ini, akan membahas mengenai elemen, prinsip, dan jenis-jenis desain grafis yang perlu diketahui bagi seorang desainer Tapi, sebelum new life, klik tombol subscribe, like, dan follow Instagram Lokomedia agar mengetahui informasi lebih lanjut Taukah kamu, dunia desain grafis saat ini sedang trend? Banyak masyarakat membutuhkan yang namanya desain, seperti desain Instagram, desain foto, desain fire, dan lain sebagainya Bahkan, dunia desain grafis saat ini sedang diminati banyak halangan, termasuk industri pekerjaan yang membutuhkan kita untuk mendesain suatu produk atau keperluan kantor Seperti dikit tahu, desain grafis merupakan aktivitas perancangan ide dan pembuatan informasi melalui sebuah media Dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti titik, garis, buruk, bidang, tekstur, ruang, dan warna Selain itu, desain grafis merupakan bagian dari ilmu segi visual Secara bahasa, desain grafis terdiri dari dua kata Yaitu desain yang berlatih kerangka bentuk atau lancangan Dan grafis merupakan paduan titik, garis, bidang, atau muruf visual untuk menemukan, mengkomunikasikan pesan tertentu Dalam peran desain grafis, terdapat dua dunia yang biasa digunakan, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi Seperti kertas, papan, kain, dan sebagainya Sedangkan, media tiga dimensi meliputi perangkat-perangkap yang dapat menampilkan hasil gambar bergerak Fungsi desain grafis ada dua Fungsi identifikasi merupakan proses pengenalan sesuatu Dan dapat menjadi sebuah metode untuk menetapkan identitas selopun Membenamkan peningatan kepada kaya la Kaya la akan identitas tersebut Sedangkan, fungsi instruksi merupakan mengkomunikasikan sebuah informatika yang berupa arahan atau petunjuk Ada pun unsur-unsur desain grafis ada lima Seperti garis, bidang, atau bentuk, ruang, warna, tekstur Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang selalu terhubung dengan rapat, urut, dan dulut Garis menjadi penegas kontur atau asen Suatu bidang bisa tegakurus, memanjang, diagonal, lengkung, atau bergelombang Baik tegas maupun putus-putus Bidang atau bentuk merupakan bentuk yang dihasilkan dari bertemunya Titik awal dan akhir suatu garis Bidang itu sendiri ada dua dunia Yaitu geometris Seperti ringkaran bersegi, segitiga, dan lainnya Serta organis yang meriputi bentuk tak beraturan yang bebas dan fleksibel Ketiga itu ada ruang Ruang merupakan dimensi dari sebuah desain grafis Tempat dimana semua unsur grafik berkumpul dalam satu kesatuan ruang Juga bisa menerati Yang juga bisa berarti area kosong yang memberi jarak antara satu unsur dalam lainnya Keempat warna Warna merupakan hitra yang diterjemahkan oleh otak dan dari tindamata Yang menangkap buombang cahaya Warna dalam desain grafis merupakan corak pemanis pada permukaan unsur-unsurnya Dan menimbulkan sensasi yang menarik perhatian Kelima itu tekstur Tekstur merupakan gambaran sifat dari suatu genis permukaan Sehingga menimbulkan kesan bisa dilihat sekaligus diraba Seperti halnya warna tekstur memberikan sensasi visual menarik dan membangkitkan perasaan Selain ada fungsi elemen unsur seorang desain grafis Juga penting mengetahui unsur-unsur dalam desain Antara lain, komposisi Secara bahasa berarti mengalabungan atau penyataan setiap unsur desain grafis Ditata sedemikian rupa hingga sehari mengunggung dan tampil Sebagai kesatuan visual yang utuh dan terang Ini bisa dicapai dalam penyerapan prinsip-prinsip desain grafis selanjutnya Kedua itu ada keseimbangan Dalam desain grafis, keseimbangan tidak terlalu berarti ukuran yang sama persis Keseimbangan juga bisa diterapkan melalui bentuk, warna, atau tekstur Serta dapat dilihat dari tampilan yang mantap dan tidak meninggalkan kesan ganjil Ketiga ada proporsi Proporsi merupakan perbandingan antara setiap unsur desain grafis Dan perbandingan ini bisa diwujudkan melalui ukuran, posisi, atau jarak, atau ruang Biasanya menganut golden ratio Golden ratio itu merupakan satuan ukuran, perbandingan yang proporsional dan menjadi patokan dalam seni visual Keempat, harmoni Harmoni itu berhubungan umat dan keserasian Dan setiap element desain grafis ditambilkan dalam nuansa teratur, seimbang, dan proporsional Sehingga menarik perbandingan dan memberikan kesan tersendiri bagi penikmatnya Irama Irama merupakan cara untuk menampurkan gerak dalam desain grafis dua dimensi Dalam desain grafis dua dimensi, gambar dibuat seolah-olah bergerak Menyesuaikan sisi psikologis manusia yang memiliki respon natural tertentu jika berhadapan dengan unsur-unsur desain grafis Oke guys, segitulah aja beberapa penjelasan pemenangan elemen-elemen fungsi unsur desain grafis yang perlu diketahui bagi seorang desainer Bagi seorang desainer pemula maupun profesional Oke guys, sekian dan segitu aja dan terima kasih dan like video ini Agar mengetahui informasi lebih detail, lebih lanjut mengenai informasi viral Ataupun desain grafis ataupun IT lainnya